Hai bunda dan kali ini saya akan memberikan tips bagi bunda khususnya ketika mau memilih susu formula yang cocok untuk bayi yang baru lahir. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang ibu memberikan susu formula kepada bayinya. Misalnya ada infeksi terus menerus pada payudaranya atau tidak keluar. Nah memilih susu formula untuk bayi yang baru lahir ini susah-susah gampang karena ibu harus sangat berhati-hati. Yang pertama berhati-hati menentukan apakah bayi memang betul-betul perlu susu formula. Jika aslinya belum lancar itu bukan satu-satunya cara bahwa susu formula perlu diberikan. Karena itu ketika memilih susu formula harus dikonsultasikan dengan dokter anak. Nah dan ini harus sangat berhati-hati karena bayi baru lahir tidak boleh mendapatkan sembarang asupan karena sistem pencernaannya belum sepenuhnya baik. Nah satu hal yang perlu diperhatikan saat memilih susu formula untuk bayi di bawah usia 1 tahun adalah kandungannya bukan harga apalagi mereknya. Umumnya susu formula mengandung berbagai jenis kandungan nutrisi yang utama misalnya protein, karbohidrat, lemak, vitamin maupun mineral. Yang perlu diperhatikan adalah kandungan proteinnya. Susu formula yang baik untuk bayi berusia di bawah 1 tahun sebaiknya mengandung jenis protein whey yang lebih tinggi dibandingkan protein kasein. Perbandingannya adalah 60 banding 40 karena rasio ini dianggap setara dengan protein yang terkandung di dalam asi. Dan untuk bayi yang baru lahir lebih disarankan memilih susu formula yang berasal dari susu sapi dibandingkan susu kedelai. Sebab susu kedelai tidak direkomendasikan bagi bayi di bawah usia 6 bulan tetapi harus dengan konsultasi ke dokter anak. Nah selain itu susu kedelai juga mengandung glukosa yang tentu tidak baik untuk pertumbuhan gigi si kecil. Tidak hanya susu kedelai ada beberapa susu yang harus dihindari untuk bayi yang baru lahir. Misalnya susu sapi reguler, susu sereal, susu kental manis, susu kambing, susu evaporasi, dan susu almond. Ibu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter anak ya bila si kecil menunjukkan gejala alergi terhadap susu yang baru saja dikenalkan. Walaupun itu sudah terdaftar di BPPOM. Nah demikian ya tips sehat kali ini. Nantikan tips kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!